Saatnya, main TikTok. Mengapa disebut main? Karena teman-teman sekalian berbicara soal main, main itu adalah melakukan permainan yang menyenangkan hati dengan atau tanpa alat. Main TikTok adalah kita bisa bermain-main yang menyenangkan hati dengan menggunakan alat TikTok. Kenapa bisa senang? Karena teman-teman sekalian ketika bermain TikTok, Anda bisa senang, hatinya senang. Kenapa? Karena bisa mengekspresikan diri. Dibandingkan sosial media lain, TikTok itu lebih bisa mengekspresikan diri Anda. Yang kedua adalah, Anda senang tentunya, karena dengan TikTok ini diharapkan Anda bisa meningkatkan awareness. Dan yang ketiga, dengan awareness yang semakin kuat, color Anda meningkat, dan juga akhir-akhirnya, ujung-ujungnya adalah penjualan meningkat. Nah pertanyaannya tentu timbul pertanyaan, kenapa TikTok? Kenapa harus main TikTok, bukan sosial media yang lain? Mari kita lihat data berikut ini. TikTok itu menurut saya pribadi adalah mantap sekali. Kenapa mantap? Karena marketnya lagi bertumbuh. Nanti saya akan berikan data-data. Yang kedua, algoritmanya juga menarik. Walaupun follower Anda bersedikit, tapi kontennya bisa ditonton oleh ratusan ribuan, bahkan jutaan orang. Ini perbedaan TikTok yang mendasar sangat luar biasa algoritmanya. Yang ketiga adalah natural. Jadi ketika Anda main TikTok, berbeda dengan sosial media lain, di mana harus terlihat cantik, terlihat ganteng. Di TikTok, bahkan Anda melakukan di tempat tertentu, di dapur, di apa, asal konten Anda bagus, orang akan suka lihat kontennya, bukan penampilannya saja. Yang selanjutnya, timingnya tepat. Mengapa? Nanti saya akan berikan data-data yang menunjukkan buat timing yang tepat main sosial media di TikTok sekarang ini. Timingnya sangat tepat sekali. Yang selanjutnya audiensnya. Banyak orang berpikir bahwa TikTok itu hanya buat anak bocil-bocil. Karena tidak. Nanti ada data yang membuktikan. Dan terakhir, TikTok itu pleasure. Menyenangkan. Yuk kita lihat data-datanya. Data yang pertama. Per Juli 2020, TikTok itu didownload paling banyak di dunia. Selain game tentunya ya. Yang di luar non-game. Kita lihat. TikTok nomor satu dibandingkan lain. Ini yang di Playstore, Android, dan juga di iPhone. Jadi mendominasi. Baik di iPhone maupun di Android. Di seluruh dunia. Per Juli 2020. TikTok nomor satu. Di luar game ya. Selanjutnya lagi. Teman-teman scanning data. Per Mei. 30 April 1 Mei. Dikatakan bahwa TikTok sudah diunduh oleh 2 miliar orang di dunia ini. Wow. Luar biasa sekali ya. 2 miliar orang tetap mendownload aplikasi TikTok. Dan menariknya, data juga menunjukkan. Waktu itu masih 1,5 miliar. Bahwa 30 persen orang yang main TikTok itu. Yang download TikTok itu adalah 30 tahun ke atas. Jadi banyak orang berpikir, TikTok itu hanya bocil-bocil. Enggak. Ternyata ada 30 tahun ke atas, ada 30 persen. Jadi, apakah ini segmen Anda? Tentunya Anda bisa gara-gara. Bukan hanya bocil-bocil. Atau anak-anak yang masih sekolah. Jadi, ada market di sana. Selanjutnya, tadi ada yang download. Tapi kalau kita lihat teman-teman sekarang, ini aktif berapa banyak sih? Januari 2018 ditunjukkan bahwa yang aktif ber-54 juta. Tapi per Juli 2020 sudah hampir 700 juta orang aktif. Aktif artinya mereka pakai bukan secara download. Market sangat luar biasa sekali. Dan teman-teman sekalian, kalau kita lihat berdasarkan dari influencer marketing hub, engagement di TikTok itu lebih tinggi di mana Instagram dan Twitter. Apa artinya engagement? Artinya hubungan Anda dengan follower lebih bagus, lebih baik dengan aplikasi TikTok ini. Sehingga rasio Anda untuk bisa jualan menjadi hubungan dengan baik, jual lebih bagus di TikTok dibandingkan dengan aplikasi lain. Bukan saya yang berbicara, tapi data ini yang berbicara. Nah, teman-teman sekalian, apa hubungannya TikTok dengan kita orang Indonesia? Nah, ini data terbaru per 15 September dikatakan bahwa pengunduh paling banyak TikTok di dunia per September adalah orang mana? orang Indonesia. 11 persen dari 100 persen di dunia, nomor satunya adalah orang Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya. Dan ternyata pengguna TikTok di Indonesia nonton 100 video sehari. Luar biasa. Dan kalau di total itu kurang lebih 30 miliar view sebulan. Hanya orang Indonesia saja. Bayangkan kalau Anda punya konten, ditonton oleh begitu banyak orang. Awareness Anda meningkat, rasio Anda untuk closing, untuk jualan, semakin meningkat. Dan teman-teman sekalian, data juga membuktikan di luar negeri ya, orang main TikTok itu 61 menit per hari dengan suara on. Jadi sound itu punya pengaruh yang besar di TikTok. Ini orang luar negeri, apalagi orang Indonesia. Tentunya mereka lebih banyak nonton. Peluang lagi buat Anda. Lalu pertanyaannya, Pak, kenapa sekarang saat yang tepat? Karena begini, karena TikTok itu mendorong konten creator-nya. Jadi kalau Anda mau jualan, Anda kan mengisi konten di sosial media. Kontennya apa? Nah, konten-konten edukasi dibutuhkan. Ini TikTok baru saja merilis satu program per 1 Oktober sampai 28 Oktober, kalau kamu bisa bikin konten pengetahuan umum, bahasa asing, daerah, fun facts, motivasi, nasihat, bisnis, tutorial, life hack, DIA. Ada kesempatan tadi ya. Artinya apa? TikTok mendorong konten creator. Jadi kalau Anda mau jualan apa? Anda bisa bikin konten-konten di sana sehingga akhir orang teredukasi. Dengan edukasi itu, orang akan suka. Dan didorong juga oleh TikTok. Kenapa? TikTok mendorong orang-orang yang punya konten edukasi. Dengan hashtagnya TikTok pinter dan sama-sama belajar. Ini tidak ditemukan di sosial media lain. Selanjutnya, ini di datanya. 3 tahun TikTok di Indonesia, konten edukasi salah satu yang populer. Jadi kalau Anda mau jualan, Anda bikin konten yang edukasi. Prospek Anda, pelanggan Anda, mereka ikut dan percaya sama Anda. Ketika awareness meningkat, engagement meningkat, kepercayaan meningkat, rasio posting akan jauh lebih besar. Jadi teman-teman sekalian, saatnya main TikTok. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.